4Lens, fenomena ini merupakan fenomena yang lumayan populer di minecraft community kenapa gue bilang begitu? dikarenakan dari awal munculnya 4Lens di minecraft infdef community minecraft mulai curiga apa sih 4Lens ini? dan kenapa 4Lens bisa terbentuk? well pada video kali ini, gue bakal membahas segala hal tentang 4Lens dimulai dari apa itu 4Lens, terus kenapa 4Lens bisa terbentuk? apa sih alasan dibentuknya 4Lens? jadi jangan lupa kalian like videonya mari kita targetkan, dikarenakan ini minecraft world ya kita targetkan sekitaran 6.000 like untuk video kali ini dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya video ini membutuhkan sedikit pikiran jadi ya, kalau kalian subscribe itu berharga banget buat gue kalian klik tombol subscribe-nya biar berubah menjadi warna abu-abu terus hidupkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru gue sebelum video ini dimulai, perlu gue beritahu bahwa video ini mengandung fakta alias ini semua merupakan bukti yang nyata dan jika mungkin gue ada salah kata, boleh kalian komentar kalau kalian koreksi gue dan apa yang kalian koreksi itu benar gue bakalan pin komentar kalian dikarenakan kita gak mau misleading disini so ya, persiapkan otak kalian dikarenakan kalian bakalan menghadapi sesuatu hal yang luar biasa rumit dan complicated walaupun disini kita buat simple aja so ya, tanpa basi-basi lagi langsung aja kita ke videonya intro intro di minecraft infdef yang dimana minecraft itu udah mulai terbentuk minecraft atau mojang menambahkan infinite world atau dunia tidak terbatas akar tapi disini kita pengen tau seberapa tidak terbataskah dunia tidak terbatas ini nah, sampai ke titik yang paling ujung yaitu 12,5 juta atau 12550800 kalau kita bilang sesuai angkanya dan ya, kalian bisa langsung teleport ke daerah ini kalau kalian memiliki minecraft bedrock dikarenakan di minecraft bedrock edition fitur ini masih ada sebelum kita berjalan lebih lanjut apakah itu 4 lens? mungkin beberapa dari kalian subscriber gue gak tau apa itu 4 lens jadi 4 lens merupakan ujung atau batasan yang ada di minecraft kalau kalian pergi ke daerah 12,5 juta mau itu di x atau z axis kalian bakalan melihat sebuah terrain atau sebuah tempat yang luar biasa besar namun tempat ini berbeda dengan terrain yang biasanya normal akar tapi tempat ini memiliki struktur dunia atau struktur world yang luar biasa acak atau luar biasa hancur fenomena ini disebut sebagai 4 lens dan kalau kalian bertanya bang, kenapa 4 lens bisa terbentuk? well, asal kalian tau asal mula 4 lens itu di minecraft java edition yang versi inf def atau versi yang udah lama banget disini minecraft menemukan bug yaitu sebuah dunia yang hancur di lokasi atau di tempat 12,5 juta block jauhnya jadi perlu kalian ketahui 4 lens hanyalah sebuah bug yang Mojang gak sengaja lakukan dikarenakan bug itu bukanlah hal yang disengaja jadi dikarenakan bug ini terbentuklah dunia yang acak-acakan dikarenakan 12,5 juta block merupakan tempat yang luar biasa jauh dan minecraft ini bersifat infinite world artinya gak ada batasan jadi pastinya di tempat tertentu ada sebuah hal yang bakal merusak dunia seperti contoh 12,5 juta block ini dikarenakan pasti ada sebuah bug di dalam sebuah game gak mungkin gak ya kan jadi di daerah 12,5 block ini minecraft membuat fenomena yang bernama 4 lens dan ya itulah mengapa 4 lens itu ada dikarenakan bug dan mungkin dikarenakan kesalahan coding atau kesalahan matematika dalam pembuatan gamenya tapi di minecraft java edition 4 lens sudah dihapuskan jadi kalau kalian teleport ke lokasi 12,5 juta kalian ya kemungkinan besar hanya melihat dunia yang biasanya akan tetapi jika kalian memiliki minecraft bedrock edition kalian masih bisa menikmati fenomena ini atau fenomena 4 lens ini kenapa mojang gak menghapus fenomena 4 lens di minecraft bedrock edition dikarenakan ya semua orang pasti ingin merasakan 4 lens jadi mojang gak ingin menghapuskannya dikarenakan itu akan membuat ya mungkin beberapa orang kecewa dikarenakan banyak orang yang menyukai 4 lens ini dan asal kalian tahu fun fact nih ya 4 lens merupakan salah satu tempat di scene minecraft story mode kalau kalian main minecraft story mode pasti kalian tahu scene dimana mereka membuat 4 lens sebagai maze atau sebagai labirin jadi ya kalau kalian main minecraft story mode tahulah pasti 4 lens di scene itu dan gue aja tak tahu kok di minecraft story mode karena gue main pasti kalau main kan 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 fenomena 4 lens ini bukan hanya terjadi di satu dimensi akar tapi terjadi di semua dimensi jadi bagi kalian nanya bang 4 lens itu di nether ada gak bang bang 4 lens itu di dn ada apa enggak ya jawabannya ya jelas-jelas ada dikarenakan itu merupakan bug atau salah coding di minecraft jadi gak adil dong kalau cuma satu world yang salah coding pastinya semua world akan ada kesalahan codingannya dikarenakan sifat infinite world ini bukan hanya berlaku di overworld melainkan berlaku di 3 dimensi yaitu nether, overworld, dan ddn jadi sifatnya semua sama walaupun berdasarkan fakta satu blok ddn sama dengan delapan blok di overworld yang berarti walaupun satu blok ddn sama dengan delapan blok di overworld akar tapi secara sistem secara sistem ya minecraft tetap mengira satu blok ya tetap satu blok walaupun itu ddn jadi intinya menurut value dari codingannya satu blok tetap satu blok walaupun sifat dari blok antara nether dan overworld itu jauh berbeda jadi misalnya kalau kalian berpikiran far lens itu hanya berada di overworld ya kalian salah dan kalau kalian pikir far lens di nether itu jauh lebih dekat dikarenakan satu blok di nether sama dengan delapan blok di overworld itu menyebabkan far lens nether dekat itu juga salah dikarenakan secara sistematika gamenya ya sistematika matematika maka satu blok di minecraft tetaplah satu blok di minecraft walaupun secara sistematis gamenya satu blok di nether sama dengan delapan blok di overworld understand? ya kalau kalian gak paham gak perlu kalian pahamin juga sih ya buruk amat lol akar tapi disini di setiap dimensi far lens memiliki wujud yang berbeda-beda atau pola yang berbeda-beda far lens di overworld itu polanya seperti ini ya far lens klasik atau far lens biasa dan semua orang pasti tahu far lens di nether itu jauh lebih aneh dan unik menurut gua ya seperti ini ya gua gak tahu ngejelasin yang dimana yang jelas seperti ini seperti sarang semut ya ya gak tahu juga dan far lens di nether itu seperti ini ya gua gak tahu sih di scrapnya dimana tapi yang jelas ya seperti ini karena ini merupakan sesuatu yang gua juga gak tahu gimana cara di scrap my coy sebelum kalian pergi ke far lens ada hal yang harus kalian catat di blok tertentu kalian bakalan jatuh ke the void dikarenakan sistem game gak bakalan bisa menahan lagi banyaknya blok jadi mungkin di beberapa lokasi kalian bakalan jatuh ke overworld maksud gua jatuh ke dalam the void jadi kalian gak bakalan bisa pergi ke far lens di survival mode jadi cara terbaiknya ialah dengan teleportasi atau slash tv yaitu kalian teleportasi ke lokasi ini atau lebih tepatnya 12,5 juta blok dari spawn atau terserah kalian perlu kalian catat juga kalau di far lens itu gerakan kalian akan super duper lambat dan super duper lag walaupun fps kalian 100 atau 500 atau 100.500 miliar pergerakan kalian bakalan sangat nge lag dan sangat lambat dikarenakan kalian udah pergi ke daerah yang luar biasa jauh dari tempat normalnya jadi mau kalian memiliki hp yang kuat atau hp yang kentang sama aja pergerakan disitu sangat terbatas gua saranin ke kalian untuk menjelajahi far lens menggunakan elytra dan fireworks dikarenakan kecepatan kalian akan bertambah dan kalian akan lebih mudah untuk bergerak dan lebih luasa untuk bergerak jadi gunakan aja elytra dan fireworks dikarenakan kalau kalian menggunakan flying mode di kreatif itu bakalan lambat banget serius percaya sama gua lambat banget dikarenakan udah cukup lag di far lens apalagi kalau kalian teleport ke daerah yang terakhir atau 30 juta itu luar biasa lagnya coy bahkan nih ya kalau kalian berada di far lens kalau kalian melemparkan enderpearl maka enderpearlnya itu gak akan berjalan lurus atau lemparan enderpearlnya itu gak bakalan smooth harus bakalan bengkok-bengkok mereng gimana gitu dan sama halnya dengan entity-entity lainnya jika kalian melempar maksud gua memanah anak panah maka anak panahnya itu gak bakalan berjalan lurus mainkan akan belok-belok sedikit bahkan banyak beloknya dikarenakan udah sangat laggy dan movement entity disitu terbatas dan perlu kalian catat sekali lagi bahwa blok di far lens itu merupakan ghost blok artinya blok itu terlihat, blok itu nampak akan tetapi blok itu sama seperti udara alias blok itu gak ada kepadatannya itu 0 alias blok itu ya gak bakalan menahan kalian dan kalau kalian menuju survival mode blok itu gak bakalan menahan kalian sama sekali artinya kalian akan langsung jatuh ke void jadi jangan berharap untuk bisa pergi ke far lens di survival mode dikarenakan kalian bakalan jatuh ke kematian kalian jadi lebih baik kalian gunakan mode kreatif, teleport kalau kalian gak mau teleport maunya jalan pernah ada seorang minecrafter yang gila banget menuju ke far lens itu membutuhkan sekitaran kalau gak salah gua 8 atau 12 bulan ya gua lupa dan itu ya butuh waktu lama banget dan di streaming sehari bisa mencapai 5 atau berapa jam pokoknya berjam jaman coy dan ya itu gila banget dan ya shoutout to him link channel dia di deskripsi mungkin kalau kalian mau subscribe so ya i think that's all for today see you in the next video komen pertanyaan kalian mohon maaf gua gak bisa teoriin dulu sebentar gua lagi sakit coy serius gua lagi sakit gua lagi flu bukan corona gua lagi flu so ya see you in the next video peace jangan lupa subscribe bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax